Nauru Meskipun lokasinya cukup terpencil, Nauru telah memenuhi syarat terbentuknya suatu negara. Penduduk yang permanen, pemerintah yang berdaulat, mendapatkan pengakuan dari banyak negara dan memiliki wilayah yang jelas beserta batas-batasnya. Nauru adalah negara pulau yang berbentuk oval dan negara kecil di subwilayah Oseania, bagian dari Oseania di Pasifik Tengah. Pulau ini dikelilingi oleh terumbu karang tepi. Tetangga terdekatnya adalah Pulau Banaba, pulau terpencil di samudera Pasifik di negara Kiribati, sekitar 300 km ke arah timur. Sebagai negara terkecil ketiga di dunia, Nauru memiliki luas hanya 21 km persegi, lebih besar Vatikan dan Monaco. Meski begitu, Republik kecuali ini telah bergabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1999 silam. Satu hal yang menarik, Nauru pernah berdiri sejajar dengan negara-negara maju di masa lampau saat dinobatkan sebagai negara terkaya di dunia pada tahun 1980. Bagaimana mungkin sebuah negara yang nyaris terisolasi ini memperoleh status seprestisius itu? Jawabannya sepertinya sudah tertebak. Hasil tambang Nauru punya harta karun berupa cadangan fosfat jutaan ton tertimbun dalam perut bumi mereka yang membuat mereka merauh pendapatan fantastis. Paling tidak ada 2,5 miliar dolar yang masuk ke kas negara karena masifnya penambangan fosfat yang fungsi utamanya sebagai bahan baku pupuk. Mereka bahkan hanya membutuhkan waktu 5 tahun untuk memperoleh pendapatan sebesar itu. Hal inilah yang menjadikan Nauru pernah disebut sebagai negara dengan penghasilan tertinggi di dunia. Dari situ pemerintah membuat aturan untuk tidak membebankan pajak. Bahkan pemerintah menyediakan layanan kesehatan, transportasi, dan pendidikan secara gratis. Keserusan pemerintah bisa dilihat dari komitmennya akan menerbangkan ke Australia jika penduduk Nauru membutuhkan layanan kesehatan lebih serius. Selain itu penduduk Nauru yang memenuhi syarat bisa melanjutkan pendidikan ke universitas di Australia secara gratis. Penduduk juga dapat menikmati perumahan dengan harga kurang dari 5 dolar sebulan. Setelah 20 tahun berjaya atas gelimang fosfat, Nauru mengalami deposit fosfat dengan 80% permukaan pulau telah ditambang. Akibatnya, wilayah tersebut bertransformasi menjadi sekelompok batu kapur bergerigi setinggi 15 meter yang membuatnya tidak dapat dihuni dan mempengaruhi zona ekonomi eksklusif di sekitarnya yang berimbas pada sumber daya alam hayati dan non-hayati. Ironisnya, 40% kehidupan laut diperkirakan telah mati akibat lumpur dan aliran fosfat. Selama lebih satu abad di Kuras, pertambangan ini mengakibatkan kerusakan lingkungan secara serius, bahkan digadang-gadang sebagai kutukan sumber daya. Salah satu dampak yang paling menonjol dari penambangan fosfat ini adalah kualitas lingkungan yang buruk sebagai akibat dari ekstraksi fosfat. Sebagian besar wilayah pulau telah dirampas yang meninggalkan permukaan tanah tandus yang rentan terhadap erosi dan struktur tanah yang merosot. Kegiatan penambangan juga telah menyebabkan kerusakan pada ekosistem pulau yang berakibat pada penurunan keanekaragaman hayati dan kepunahan beberapa spesies tumbuhan dan hewan. Beragam fauna terkenal dampak karena kurangnya vegetasi. Banyak spesies burung asli telah langka, bahkan punah karena kerusakan habitat mereka. Dikabarkan, ada sekitar 60 spesies tumbuhan vaskular asli di pulau ini, seperti tumbuhan ekor kuda dan pakis. Tak hanya aspek lingkungan, konsekuensi sosial dan perekonomian begitu berimbas dari pertambangan ini. Seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa nauruh begitu bergantung pada penambangan fosfat sebagai sumber pendapatan utama. Sayangnya, dari kejadian ini mengakibatkan nauruh sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Menipisnya deposit fosfat telah meninggalkan negara dan pilihan terbatas dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, karena tanah yang dulunya subur sekarang tidak dapat dimanfaatkan dalam aspek manapun. Tentu, imbas selangnya berakibat pada tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di antara penduduk, semakin memperburuk masalah sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas. Masalah sosial ini juga diperparah dengan korupsi besar-besaran dengan dali memanfaatkan sumber daya alam. Padahal, fosfat tersebut dilepas begitu saja, alih-alih digunakan sebagai investasi jangka panjang. Nasib malang juga berimbas pada bahan pangan. Bagaimana tidak, semua bahan makanan juga harus diimpor karena hilangnya 90 persen lahan yang dapat dipertahankan karena penambangan fosfat. Bahkan makanan olahan utama seperti beras dan gula juga tak bisa lagi untuk ditanami. Yang lebih ironis, sebagian besar air tanah telah terkontaminasi oleh lumpur, pertambangan, toilet, pembuangan limbah komersial, dan rumah tangga yang menyebabkan orang Nauru bergantung pada air impor yang harganya cukup mahal karena harga bahan bakar untuk pengirimannya. Untuk menyelamatkan perekonomian negaranya, pemerintah Nauru mengubah negaranya menjadi negara surga pajak dan pusat pencucian uang. Namun strategi kotor ini malah memperburuk situasi. Langkah lain yang dilakukan adalah dengan berinvestasi di beberapa negara dengan sisa kas negara. Mereka membangun gedung-gedung perkantoran pencakar langit seperti air Nauru, Nauru Pacific Line, hotel dan office building. Sayangnya, hanya sedikit dari bangunan tersebut yang menghasilkan keuntungan dan kebanyakan mengalami kerugian secara finansial. Mulai dari tahun 2012, Nauru menerima bantuan dari Australia. Dari ketergantungan ini, banyak pihak yang mengklaim bahwa Nauru sebagai negara klien Australia. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Nauru telah habis-habisan dalam pengelolaan sumber dayanya. Maka dari itu, Australia menjadi negara penyuplai Nauru sebagai barter atas kehadiran Nauru yang menyediakan tempat bagi para pengungsi yang ada di Australia. Disebutkan bahwa Australia memberi bantuan keuangan dan bantuan teknis, termasuk Menteri Keuangan, untuk mempersiapkan pendidikan, anggaran, dan penasehat kesehatan. Bantuan ini dilakukan tak cuma-cuma, bantuan ini dianggap sebagai imbalan atas hunian untuk mencari suaka di Nauru untuk masuk ke Australia. Nauru yang dikenal sebagai Pulau Pleasant ini adalah sebuah republik dengan sistem pemerintahan parlementer. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh parlemen yang beranggotakan 19 orang yang dipilih setiap 3 tahun. Berbeda dengan sistem pemilihan kebanyakan, parlemenlah yang memiliki hak untuk memilih presiden dari anggotanya, dan kemudian presiden menunjuk kabinet yang terdiri dari 5 hingga 6 anggota. Lalu pada 30 Oktober 2023 kemarin, David Adeyang resmi menjadi presiden Republik Nauru. Dalam menunjukkan aktivitas politik, ternyata Nauru tidak memiliki struktur formal untuk partai politik, dan para kandidat biasanya mencalongkan diri sebagai independen. Pertahanan Negara Orang-orang di Nauru umumnya menikmati hak-hak politik dan kebebasan sipil. Kebebasan berekspresi dijamin secara konstitusional, walaupun seringkali hak ini dikesampingkan. Jurnalis asing mengalami kesulitan dalam meliput berita di Nauru, karena pemerintah memperlakukan pembatasan, termasuk biaya aplikasi visa yang mencapai beberapa ribu dolar, untuk menghalangi peliputan, terkat dengan situasi, dan kondisi bagi pencari suaka dan para pengungsi. Satu hal yang sangat jarang dicumpai dari negara-negara lain, yaitu Nauru tidak memiliki surat kabar harian. Bahkan radio milik negara membawa program dari Radio Australia dan BBC. Siaran televisi juga membawa program dari Australia dan Selandia Baru. Secara administratif, Nauru terbagi menjadi 14 distrik, yang dikelompokkan menjadi 8 daerah pemilihan dan dipecah menjadi desa-desa. Deni Gomadu menjadi distrik terpadat dengan 1.874 penduduk. Tingkat pengangguran diperkirakan mencapai 23 persen, dan pemerintah memperkerjakan 95 persen dari mereka yang memiliki pekerjaan. Dalam hal perekonomian, Nauru menggunakan dolar Australia sebagai mata uang resminya. Walaupun berukuran kecil, Nauru juga memiliki keragaman budaya dengan campuran penduduk Kepulauan Pasifik, Eropa, dan Cinehan. Kelompok etnis terbesar di pulau ini adalah Nauruan, yang terdiri dari 92 persen populasi. Sedangkan kelompok-kelompok etnis lainnya termasuk Kiribati, sekitar 2,4 persen. Fiji sekitar 2,2 persen, dan Australia, yang terdiri dari 1,2 persen dari jumlah populasi. Penduduk Nauru menggunakan bahasa Nauru dan Inggris. Nauruan adalah bahasa Mikronesia yang berbeda, yang dituturkan oleh 96 persen etnis di Nauru. Bahasa Inggris digunakan secara umum dan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemerintah dan perdagangan. Sebesar 12.874 penduduk tinggal di negara ini, mayoritas dari mereka menganut agama Kristen dengan denominasi utama adalah Gereja Kongregasional Nauru sebesar 35 persen, Gereja Katolik 33 persen, Sidang Jemaat Allah 13 persen, dan Baptis mencapai 1,48 persen. Konstitusi memberikan kebebasan beragama. Umat Katolik dilayani secara pastoral oleh keuskupan Katolik Roma Tarawa dan Nauru dengan tahta di Tarawa Kiribati. Hal unik lainnya yang dapat ditemukan di Nauru adalah kepemilikan tanah. Semua penduduk Nauru memiliki hak tertentu atas semua tanah di pulau itu yang dimiliki oleh individu, bahkan kelompok keluarga. Pemerintah dan perusahaan dianggap tidak memiliki tanah. Mereka harus masuk ke dalam perjanjian sewa dengan pemilik tanah untuk menggunakan tanah. Bahkan penduduk Nauru tidak dapat memiliki tanah di pulau ini.